Pernahkah Anda mendengar istilah bandwagon effect? Istilah bandwagon mulai diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 di Amerika Serikat, mengacu pada sebuah parade musik dan sirkus. Di situ terdapat kereta khusus yang membawa alat-alat musik dan para pemainnya, untuk tentunya menyemarakan suasana parade. Kereta musik bandwagon ini sangat menarik perhatian orang banyak, baik karena alunan musiknya maupun penampilan para pemainnya, sehingga orang yang mendengarnya lalu datang berduyun-duyun, ikut meramaikan parade sambil menikmati permainan musik yang ada. Kemerian panggung musik dan tontonan ini melayarkan fenomena turunannya, yang disebut dengan bandwagon effect, yaitu kondisi di mana orang-orang cenderung mengikuti perilaku, gaya, bahkan cara bicara orang lain. Hanya karena semua orang melakukan itu. Tidak heran kalau satu tren tertentu bisa diikuti oleh banyak orang. Contohnya adalah dalam tren musik, fashion, sosial media, dan banyak hal lainnya. Misalnya dalam gaya berbusana, banyak orang yang menggunakan style yang sama dalam satu waktu. Musik juga begitu. Semakin banyak orang yang mendengar musik tertentu, maka musik tersebut menjadi tren. Angka pengguna sosial media juga sangat tinggi setiap harinya. Bahkan sosial media baru yang terus berkembang juga semakin diminati oleh banyak orang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah karena orang-orang dipengaruhi oleh tekanan dan norma yang dimiliki oleh segerombolan orang-orang itu. Ketika terlihat bahwa orang banyak melakukan hal-hal itu bersamaan, menjadi sangat sulit bagi kita untuk tidak ikut-ikutan melakukannya. Tekanan ini bisa mempengaruhi banyak aspek dalam hidup manusia, khususnya dalam perilaku. Efek bandwagon ini juga sering terjadi karena kita cenderung ingin menjadi sama seperti orang banyak. Sangatlah tidak nyaman jika tidak mengikuti tren yang sedang berlangsung. Kecenderungan manusia adalah ingin diakui. Itulah sebabnya kita cenderung nyaman jika orang lain melihat dan mengakui kita dalam sebuah kelompok sosial. Istilahnya kita merasa semakin diterima dengan menjadi sama dengan orang lain. Takut dikucilkan juga bisa menjadi poin penyebat efek bandwagon ini. Orang-orang tertentu tidak ingin menjadi aneh sendiri atau beda sendiri dalam sebuah kelompok sosial. Keinginan untuk memiliki dan dimiliki dalam sebuah hubungan sosial, kemudian memaksa kita untuk menerima norma dan tindakan yang juga dilakukan oleh orang banyak. Apakah fenomena ini bisa berbahaya? Bisa, kalau akhirnya kita tidak lagi mempertimbangkan logika dan kebenaran, sehingga hidup kita hanya ikut-ikutan semata. Misalnya kita dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Dalam Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-2 disebutkan, Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semakin kita mengikuti banyak yang dilakukan oleh orang lain, semakin kita tergoda untuk tidak menemukan kehendak Allah. Mari, jangan serupa seperti dunia ini, tetapi lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih telah menonton!